Ini untuk meredam protes-protesnya, ya, ini ya, kepada, makanya menimbulkan Islamofobi ya, karena Islamofobi kita nggak mau pelaksanaan hukuman kita ini mengganggu perusahaan orang-orang itu. Dan yang kita lakukan dengan menempatkan pelaksanaan hukuman dalam penjara dan bisa disaksikan oleh wartawan, bisa disaksikan oleh masyarakat dengan tukang pasir penjara, tetapi tidak bisa bawa anak kecil di situ, tidak bisa bawa merah, bawa api. Ini ada penolakan dari sejumlah masyarakat, Pak Buk. Gimana tanggapan, Pak Buk? Yang tolak-tolak aja, sudah mengalami, kan? Apa yang ada, apa yang ada, apa yang ada dalam rangka 3, apa yang ada, apa yang ada, apa yang ada dalam rangka 3, apa yang ada, apa yang ada, apa yang ada dalam rangka 3, apa yang ada, apa yang ada, apa yang ada, segala hal, memang coba bayangkan, coba hukuman disaksikan oleh anak kecil. Dan di situ timbul kereyaan, kereya, kereya, kerep tangan. Apakah begitu di Tia Tau Kera-Kera? Enggak. Kemudian, bagaimana kalau tidak dihukum, di-videokan dan masuk YouTube. Sekali dia dihukum, semua itu punya nampak, nampaknya begitu. Tentanglah sekarang ini sebagai pelanggan. Kemudian dia menjadi tokoh masyarakat, misalnya, ulama misalnya. Dan ketika dia menjadi ulama atau tokoh masyarakat, datang orang lain, ini video Bapak dulu. Berarti yang direvisi cuma lokasinya? Lokasi, gak ada pelatarannya, Selama ini kan dalam kanun 2013 itu di tempat terbuka disasikan oleh siapa saja.